Hai Assalamualaikum balik lagi di Kopia Channel apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat oh iya yang menjalankan puasa semoga puasanya lancar dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT ya teman-teman seperti yang teman-teman sudah baca di judul video kali ini kita bakal bahas mesin kecil dan mesin imut lagi tentunya saya gak bakal bahas kalau gak ada spesialnya kalau gak ada menarik ini mesin Oke mesin apa ini dia FCM 3017 Nah itu dia mesinnya teman-teman sebelum saya mulai videonya sebelum kita ulik di mesin teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa share juga kalau bermanfaat Oh ya jangan notifikasi loncengnya tolong diaktifkan biar teman-teman tahu update-update terbaru dari channel kopi hay yang sudah subscribe terima kasih banyak pantengin terus channel kopi hay karena bakal banyak banget edukasi dan edukasi dan informasi penting di bisnis kopi Oke Oke kita buat mulai langsung Hai pertama kali saya kedatangan mesin ini FCM 3017 ini modelnya itu retro klasik banget teman-teman bisa lihat modelnya klasik banget eh aktis aktis gitulah disini bisa buat taruh gelas dan build quality nya buat saya ini plastik ini dijual dengan harga berapa ya satu koma kali ya satu komaan sel lupa di pasaran berapa cuman ini murah banget dan memang ini full plastik semuanya full plastik tapi yang uniknya yang buat saya tertarik dengan mesin ini dia makan daya itu 1100 watt dan katanya kata di spesifikasinya ini itu sudah wat single boiler saya enggak tahu kapasitas boiler tapi memang ketika saya coba steamnya beda banget sama mesin-mesin yang serupa mesin-mesin rumahan mesin-mesin kecil yang seukuran ini yang pakai termoblock karena saya penggemar boiler ya penggemar boiler jadinya kerasa banget di steamnya itu kayak powernya power boiler gitu isi oh iya water tank itu dia 1,1 literan lah ukurannya ketika teman-teman beli pertama kali teman-teman tentunya mendapatkan seperti biasa abuk ya apa manual booknya sama garansinya terus porta filter 52 52 dan seperti biasa pressurize bukan unspecialize ada double ada single Oke sekarang kita bakal coba terus dapat Spoonnya dan tamping plastiknya nih temper plastiknya Oke dan yang lucunya pertama kali mesin ini datang saya sempat kebingungan caranya lainnya ternyata pertama kali teman-teman pengoperasiannya teman-teman harus pompa jadi tahap awalnya ketika teman-teman datang setelah isi water tank tadi teman-teman menyalakan mesinnya sampai tunggu indikator suhunya sampai di ada di diagram ekspreso dan steamnya ketika udah biru tandanya dia udah siap ngebru coba kita coba ya Nah teman-teman bisa lihat kan Nah untuk pertama beli itu untuk pertama pertama kali pengoperasi mesin ini nggak keluar-keluar jadi teman-teman harus pompa berkali-kali saat dua sampai tiga kali pompa baru bisa keluar gitu caranya sekarang kita bakal coba buat ekspreso dan kita bakal coba ngelate dengan mesin ini Oke karena spesialnya yang saya suka saya suka steamannya itu yang walaupun satu lubang tapi powernya itu power ya kayak boiler gitu Oke kita coba ya kita pakai basket yang double kita coba saya kira-kira aja kita coba masukin hai 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 tentunya nah setelah biru berarti dia standby Oke kita coba Oke kita coba ya teman-teman bisa lihat hasil ekstraksi seperti apa Nah kalau green kalau kalau si green size-nya tepat hasilnya pun memuaskan buat saya karena memang ini boiler ya karena memang ini boiler ya jadi saya cukup menarik sekecil ini nggak tahu Boilernya segede gimana saya juga saya belum berani bongkar cuman lihat teman-teman bisa lihat nih hasilnya oke sekarang kita coba steamannya oke nah teman-teman ketika steamernya sudah ready ini indikatornya nyala dua-duanya bagian steamnya pun ikut nyala kita lihat powernya segede apa nih ini tuh 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 ya saya biarin dulu biar stabil dan si airnya keluar semuanya sampai yang keluar itu bener-bener uap air jadi teman-teman jangan kaget ketika banyak air yang keluar nah baru agak stabil tuh Oke seperti itu jadi memang teman-teman jangan kaget kalau memang keluar airnya cukup banyak oke sekarang kita steam susunya kita coba buat cappuccino deh oke kita coba cukup kenceng dengan satu ukuran satu lubang karena boiler tadi mungkin ya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya biasanya ya mesin-mesin sekecil ini thermoblock tapi ini boiler loh maksudnya lucu juga gitu nah makin lama dia wapi makin stabil oke kita puring nah seru seru banget ini mesin seru karena sekecil ini udah pakai single boiler ini yang saya suka steamnya oke kelemahannya apa sekarang kita bahas kelemahannya ya kelemahannya kalau saya sih dari bil quality nya ya biar kualitinya ini bener-bener plastik semuanya dan seandainya ini portanya 58 bukan 52 profesional lebih keren lagi nih terus basketnya nggak pressurize gitu ini enak banget kekurangannya itu kata saya dan saya nggak suka dari bil quality nya yang bener-bener plastik tapi wajar sih worth it untuk harga satu komaan ini ini murah banget loh ini murah banget ini cocok banget buat di dapur-dapur kalau teman-teman kitchen set atau dapurnya bergaya retro klasik gitu gage cowboy atau gage vintage ini cocok banget nih drip tray nya pun cukup nampung cukup lah nampung temen-temen gitu aja kali ya review mesin FCM 3017 ini terima kasih banyak yang udah nonton buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe yang udah subscribe terima kasih banyak oh iya link pembelian buat mesin ini bakal saya taruh di deskripsi yang teman-teman mau beli silahkan bisa langsung di klik link pembeliannya terima kasih banyak yang udah nonton video ini terus pantangin channel copy hai karena banyak banget edukasi dan informasi menarik tentang bisnis dan industri kopi terima kasih banyak saya defri ahmar fidaus dan assalamualaikum